Informasi berikutnya, ratusan warga di pesisir pantai Palabuhan Ratu Sukabumi menggelar aksi bersih-bersih pantai. Aksi ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman terhadap para wisatawan. Pasalnya, sejak kawasan pantai diterjang gelombang pasang, kunjungan wisatawan ke Palabuhan menurun drastis. Pasca terjadinya gelombang pasang air laut yang melanda kawasan pantai selatan, ratusan warga dan merelawan menggelar aksi bersih-bersih pantai. Aksi ini dilakukan di sekitar pesisir pantai objek wisata Palabuhan Ratu Sukabumi. Pasalnya, gelombang pasang laut menyisakan gunung sampah yang terbawa ombak hingga ke pesisir. Dengan berbekal kantung plastik, para relawan ini pun menyisir sejumlah tempat terutama yang menjadi lokasi kunjungan wisatawan. Ini di daerah hotel maksudnya. Ini akibat gelombang? Iya, ini akibat kemarin ya. Gelombangnya tinggi, jadi ke sini sampahnya. Sampahnya ke bawah? Aksi ini akan terus dilakukan warga dan merelawan untuk mengembalikan kondisi kunjungan wisatawan yang saat ini menurun drastis. Sebelumnya, gelombang pasang air laut dengan ketinggian 5 meter memporak-porandakan puluhan rumah, kios, dan perahu milik nilayan di pantai selatan Palabuhan Ratu. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.